Intro Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75, Bupati Gediri Mas Dito, membuka langsung gelaran Bazar KUMKM di kawasan Monumen Simpang, Lima Gumul. Sebelumnya pada pembukaan gebiar koperasi, Mas Dito mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Koperasi Terbaik dalam peringatan Hari Koperasi ke-75 Provinsi Jawa Timur. Pemirsa pada Kamis 21 Juli 2022 bertempat di Convention Hall Simpang, Lima Gumul, Bupati Gediri Hanin Dito Himawan Pramana, membuka acara peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-75. Kebiar Hari Koperasi yang ke-70 yang akan dilaksanakan di Convention Hall, dan nanti Simpang Lima akan menghadirkan peserta sebanyak seribu peserta, itu nanti yang akan dihadiri oleh seluruh Gerakan Koperasi Jawa Timur, dan nanti akan dihadiri juga oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, kemudian juga ada dari Bupati, khususnya Bupati Gediri, dan Bupati dan Wali Kota Sekaridenen Gediri Raya. Dalam acara kebiar Koperasi ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang begitu meriah. Acara diawali dengan penyerahan santunan anak yatim juga dihadiri oleh Bupati Gediri, Ketua DPRD Kabupaten Gediri, Segda Kabupaten Gediri, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan Koperasi seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dengan adanya kebiar Koperasi dapat mendongkrak para semangat pelaku UMKM maupun Koperasi di seluruh Jawa Timur, tentunya melalui kerjasama yang tinggi yang dibangun melalui Koperasi, yang telah disampaikan oleh Ketua Dekopinwil Jawa Timur. Mari kita bersama-sama mengajak kepada insan koperasi, gerakan koperasi yang ada di jatim, jangan pernah capek, jangan pernah putus asa, menghadapi tantangan yang cukup sulit dan cukup berat ini. saya yakin dan seyakin-yakinnya, dengan bergandingan tangan yang kerat, mengepalkan tangan yang kuat, meminit otak yang cerdas, didukung motivasi yang kuat, wujud ucapan jatim bangkit bersama koperasi, tidak akan sulit apabila kita mau kerjasama bersama-sama untuk mendukung program ini. Sementara Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKMRI dalam sambutan virtualnya, juga mengapresiasi atas adanya gelaran acara dalam rangka memberi hati hari Koperasi ke-75. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi atas perayaan hari Koperasi ke-75 yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur saat ini. kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pagelaran acara yang hari ini dilaksanakan dengan gebiar peringatan hari Koperasi ke-75 Provinsi Jawa Timur yang Saya lihat dari kemarin, informasi yang kami terima telah dirangkaikan dari berbagai kegiatan, terutama hari ini juga dapat kita lihat dari panggelaran yang melibatkan berbagai produk-produk kooperasi. Kegiatan ini seperti ini tentu berpotensi untuk meningkatkan expose produk kooperasi, terjadinya proses kemitraan dan tentu business matching yang dapat membuka akses yang lebih besar bagi kooperasi dalam memasuki pasar dan dunia usaha yang lebih luas. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba dan penghargaan kooperasi serta penyerahan NIB Kooperasi dan UKM. Antara lain, Lomba Video Inovasi Kooperasi, Lomba Video UKM Anggota Kooperasi, Kooperasi Wanita Terbaik Sekabupaten Gediri, dan beberapa penopatan lain. Penghargaan pemenang diserahkan langsung oleh Sri Untari Bisawarno selaku Ketua Umum Dewan Kooperasi Indonesia. Artinya, walaupun masa pandemi ini, kooperasi ini dengan kekuatan gotong royongnya mau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di luar kooperasi. Artinya kan pandemi ini kan tidak diciptakan dari kooperasi. Nah, saya yang mencoba melihat kooperasi-kooperasi yang lain juga banyak, kira-kira 80-90 persen masih seperti itu. Contohnya kooperasi Sentosa Makmur ini, yang ternyata tidak sejaringnya luas sekali. Jadi, dengan demikian, pilihan ekonomi konstitusi kita, yang menyebut kooperasi itu sebagai sebuah entitas ekonomi, yang harus menjadi pilihan ekonomi negara, nosokogul ekonomi, itu tepat sekali yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dulu. Tinggal sekarang bagaimana kita semuanya, kebijakan ini memiliki mainstream ke situ. Nah, kalau mainstream kebijakannya ke sana, maka nanti yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana para penabung di kooperasi, para anggota ini mendapatkan, namanya, kalau yang di bank-bank itu, lembaga penjambian simpanan. Kita juga akan minta pada pemerintah untuk melakukan itu, di RUU perkooperasian yang akan datang. Pada kesempatan ini, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah penggerak kooperasi terbaik dalam peringatan hari kooperasi ke-75 Provinsi Jawa Timur. Jadi tentunya, apapun itu, semangat yang digelurakan oleh kooperasi, yang mana kooperasi ini hanya beda 2 tahun dengan usia Indonesia. Jadi sudah 75 tahun, kooperasi ini selalu menjadi bagian kehidupan, dan bermasyarakat, maka pada saat waktu ibu ketua atau bunda dari kooperasi ini meminta bahwa apakah memungkinkan kabupaten Kediri menjadi tuan rumah, saya rasa sangat-sangat memungkinkan. Karena perlu banyak hal yang harus dipelajari untuk kabupaten Kediri, bagaimana cara menata sebuah kooperasi dengan baik dan menang. Terima kasih. 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 Terima kasih.